Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei 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 apa kabarnya anak-anak cerdas Mudah-mudahan kalian selalu sehat Dan tetap semangat ya Anak-anak cerdas bersama dengan Bu Hasanah Guru SMP Mahmadiah 2, Yogyakarta Yang mengampu pelajaran IPA Sekarang kita akan belajar tentang Bioteknologi Namun sebelumnya kita akan mulai dulu Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak cerdas Apa itu bioteknologi? Nah yang dimaksud dengan Bioteknologi yaitu Ilmu yang mempelajari penerapan Teknologi yang melibatkan Semua komponen malah hidup Yang meliputi mikroorganisme Sel tubuh, sel kelamin Gen yang semuanya akan Menghasilkan produk dan bertujuan Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Bioteknologi ada dua Yaitu bioteknologi konvensional Dan bioteknologi modern Bioteknologi konvensional Yaitu bioteknologi yang memanfaatkan Mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk Sedangkan bioteknologi modern Yaitu bioteknologi yang menerapkan teknologi canggih Yang melibatkan jaringan, sel, gen Dan menghasilkan suatu produk Baiklah anak-anak Kita akan mempelajari Lebih detail Dari Bahan baku Kemudian mikroorganisme Dan juga produk Dari bioteknologi konvensional Yang pertama Kita menggunakan Bahan berupa Susu Dengan bantuan Lactobacillus bulgarigus Dan mengalami proses fermentasi Akan menghasilkan yoghurt Yang kedua Yaitu Dengan bahan kedele Dibantu oleh Mikroorganisme Risopus oligosaurus Atau Risopus toloniferus Yang Mengalami proses fermentasi Dan akan menghasilkan tempeh Yang ketiga Yaitu Dengan bahan baku Berupa singkong Dengan bantuan Sakaromisa cerevisi Yang akhirnya Melakukan proses fermentasi Dan akan menghasilkan TAPE Yang keempat Yaitu Dengan bahan Bahan baku Berupa Air kelapa Kemudian Dibantu oleh Acetobacter silenov Melakukan proses fermentasi Akan menghasilkan Nata degopo Dengan bahan dasar kedele Dibantu oleh Jamur aspergillus Wenti Melakukan proses fermentasi Dan akan menghasilkan kecap Selanjutnya Dengan bahan dasar tepung Dan bantuan Sakaromisa cerevisi Melakukan proses fermentasi Akan menghasilkan roti Dan alkohol Selanjutnya Silahkan kalian bisa Menambah Beberapa produk Dari Macam-macam Konvensional Berikut ini Baiklah anak-anak Kita akan pelajari Tentang Bioteknologi Modern Yang pertama Yaitu tentang Inseminasi Buatan Atau Kawin suntik Pada sapi Inseminasi Buatan Yaitu Mengisolasi Semen Atau Sperma Dari testis Yang kemudian Dimasukkan Kedalam Alat reproduksi Betina Dengan Menggunakan Alat suntik Teknik ini Bermanfaat Karena praktis Dan hemat Kita tidak perlu Mendatangkan Sapi Betina Unggul Dari luar Tetapi Cukup Mengambil Semennya Yang kemudian Nanti Bisa disuntikkan Sewaktu-waktu Pada organ Reproduksi Betina Saat Subur Yang kedua Yaitu Kultur jaringan Kultur jaringan Yaitu Penanaman Sel Atau Jaringan Pada suatu Media Yang Disediakan Nutrisinya Sehingga Sel-sel penyusun Jaringan ini Akan tumbuh Bentuk Tonjolan-tonjolan Yang Akhirnya Bentuk individu-individu Baru Dimana Teknik Kultur jaringan Ini Sangat Menguntungkan Karena Pada waktu Yang singkat Bisa Menghasilkan Jumlah individu-individu Yang banyak Dan Sifatnya Sesuai Apa Yang kita Harapkan Yang ketiga Yaitu Bayi tabung Bayi tabung Yaitu Dengan Cara Mengisolasi Ofum Dari Ovarium Dan Mengisolasi Sperma Dari Testis Yang Kemudian Disatukan Di luar tubuh Yang terjadi Yang terjadi Yang namanya Fertilisasi In vitro Teknik In vitro ini Atau Bayi tabung Ini membantu Pada pasangan Suami istri Yang mengalami Hembatan Memiliki keturunan Karena Karena Di sana Ada penyempitan Sehingga Pertemuan antar Sel sperma Dan sel telur Itu tidak Bisa Berlangsung Yang keempat Yaitu Fusi sel Fusi sel Yaitu Menggabungkan Dua sel Yang berbeda Menjadi Satu sel Yang dapat Menghasilkan Sel tunggal Yang disebut Dengan Hibridoma Contohnya Yaitu Menggabungkan Sel antibody Dengan Sel kanker Yang Yang nantinya Akan menghasilkan Antiproduk Yang disebut Dengan Antibodi Monoklonal Yang kelima Yaitu Transgenic Transgenic Itu bagian Dari Rekayasa Genetika Transgenic Ini Yaitu Teknik Penisipan Gen Kedalam Suatu sel Yang nanti Sel ini Mengalami Rekombinasi Gen Dan Akan Menghasilkan Produk Contohnya Yaitu Produk Dalam Bentuk Yang disebut Dengan Hormon Insulin Pada Penderita Pada Orang Yang normal Hormon Insulin Itu Dihasilkan Dari Organ Yang disebut Dengan Pankreas Nah Teknik Transgenic Ini Dengan Cara Pengambilan Atau Isolasi Gen Penghasil Hormon Insulin Dari Pankreas Yang Kemudian Dimasukkan Pada Plasmid Yang nantinya Plasmid Ini Disisipkan Pada Bakteri Nah Bakteri Ini Nantinya Dia akan Mengalami Rekombinasi Gen Dan Bakteri Ini Nanti Akan Mampu Menghasilkan Hormon Insulin Teknik Teknik Transgenic Ini Bisa Membantu Para Penderita Diabetes Melitus Dimana Para Penderita Diabetes Melitus Itu Pankreas Tidak Mampu Menghasilkan Hormon Insulin Sehingga Dengan Hasil Transgenic Ini Hormon Insulin Bisa Disuntikkan Pada Penderita Diabetes Melitus Contoh Dari Transgenic Yaitu Tanaman Padi Atau Golden Rice Nah Golden Rice Ini Mampu Menghasilkan Bita Karotin Dimana Bita Karotin Ini Bisa Membantu Para Kesehatan Pada Kesehatan Mata Contoh Lain Yaitu Ada Jagung Dengan Kadar Protein Yang Tinggi Atau Toma Dan Kapas Yang Tahan Lama Yang Terakhir Yaitu Vaksin Apa Itu Vaksin Vaksin Adalah Bakteri Atau Virus Yang Dilemahkan Atau Dibuat Racun Lalu Dimasukkan Kedalam Tubuh Sehingga Tubuh Akan Membentuk Antibodi Vaksin Ini Sangat Membantu Untuk Melawan Penyakit Apabila Suatu Waktu Penyakit Masuk Dalam Tubuh Contoh Vaksin Yaitu Yang Baru Sekarang Ini Dibutuhkan Di Seluruh Dunia Yaitu Vaksin COVID-19 Kemudian Contoh Lain Demikian Anak-anak Penjelasan Tentang Bioteknologi Mudah-mudahan Anak-anak Memahaminya Dan Menambah Pengetahuan Serta Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Masa Yang Angkat Datang Terima Kasih Anak-anak Atas Berhatiannya Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alhamin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai